Terima kasih Istrinya Nabi Lut Istrinya sama dengan Nabi Nuh Istrinya juga Nabi Nuh Dua istri Nabi ini Sudah didakwain tiap hari Untuk beriman gak mau Tetap tinggal satu rumah Sampai Nabi Nuh AS Tetap tinggal satu rumah Sampai Nabi Lut AS Tapi pada saat azabnya Allah datang Di hukum Jadi kalau kita sudah ingatkan Maka sudah cukup Yang tidak boleh Kalau kita gak ingatkan sama sekali Namanya Dayyuz Dalam hadis Dayyuz itu adalah Dosa besar bagi laki-laki Yang tahu istrinya berbuah salah Lalu dibiarkan Dari sisi lain Saya ingin mengingatkan Kalau ada ukti yang dimaksud ini Dalam pengajian kita Atau misalnya pun di luar sana Dandan boleh dalam Islam Mau pakai lipstick Warna merah kah Warna orange kah Warna apa saja Mau pakai minyak wangi Mau dandan sisir rapi Dengan rambutnya dengan rapi Boleh Di rumah Di depan suami Di depan mahram Ayah Anak Boleh Jangan di pinggir jalan Murah sekali Kalau di pinggir jalan Semua orang bisa lihat Semua orang bisa nikmatin Apa yang mau dibanggakan Kita harus punya nilai Makanya dikatakan Muslim itu punya nilai mahal Karena di luar orang Tidak tahu apa-apa tentang dia Orang kalau pakai jilbab besar Apalagi kalau pakai cadar Tujuan hikmah syari'inya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran Zalika adna Alla yu'zain Tujuan utama jilbab hijab itu Agar mereka tidak diganggu Kalau ada perempuan pakai jilbab besar Pakai cadar Kira-kira kalau ada yang mau niat jahat Apanya yang menggoda Coba kalau cuma bola matanya kelihatan Apa yang mau digoda oleh penjahat Tidak ada Tapi kalau orang itu Dasarnya pakai celana jeans ketat Pendek lagi Baju kosnya juga ketat Seperti sudah kekurangan kain semuanya Jalan di pinggir jalan Lalu dia bangga Kemudian diganggu orang Jangan marah Tidak usah marah Kenapa mesti marah Dirampok Diperkosa Wah hajar Bahkan ulama mengatakan Kalau ada seseorang wanita Menutup auratnya Tidak dandan di depan umum Tidak tabaruj Namanya Tidak dandan di depan umum Kemudian diperkosa oleh penjahat Maka si perempuan dapat pahala Yang perkosa dapat dosa Tapi kalau ada seorang wanita Yang dasarnya berdandan Memakai minyak wangi Yang sampai menggoda lawan jenisnya Pakainya ketatabaruj Terbuka semua Lalu diperkosa oleh penjahat Dua-duanya dapat dosa Si laki-laki dapat dosa Memerkosa Si perempuan dapat dosa Karena penyebabnya Dia yang penyebabnya Boleh wanita dandan Tapi di tempat-tempat tertentu Anda ini mulia Jangan murahan Tertutup Ayam aja ada buru badannya Ada bajunya Masa anda yang mau buka Kalau ayam bunuhnya digunduli Lalu jalan Aneh gak kelihatan? Kok kalau manusia gak dianggap aneh ya? Mesti aneh itu Sebagai penutup Saya kemarin lihat ada sebuah tulisan dikirim Ke saya Seorang wanita muslimah di Amerika Ambil doktor kemarin Bahasa selesai S3 Saya bukan bahas muslimahnya Tapi sempat Waktu dia kom laut Lulus dengan nilai yang terbaik Lalu sempat ditanya oleh pengetesnya Kenapa anda ini Dalam agama anda disuruh pakai seperti ini? Betulnya dia pakai jilbab Pakai jas Kenapa harus pakai seperti ini? Jawabannya luar biasa Pantas dapat gelar doktor nih Sampai profesornya gak bisa nyaut gitu Dia bilang Saya menemukan dalam peradaban manusia Yang dikarang oleh orang-orang yang ada di barat ini Dia tidak bilang Islam ya Karena tidak dalam Islam Tidak ada istilah dulu gak ada pakaian Allah sudah ajarkan dari zaman Nabi Adam AS Sudah ada pakaian Kalau kisah-kisah orang-orang yang primitif Yang dibahasakan primitif Yang karangan orang-orang ateis Itu dianggap orang dulu orang purba gak punya baju Kalau kita kan tidak Kita sudah tahu Nabi Adam AS sudah punya pakaian Keturunannya sudah punya pakaian Tapi kata dia Saya menemukan dalam sejarah kalian Di Amerika dan di Eropa ini Dalam bahasa kalian Bahwasannya orang-orang dulu sebelum punya ilmu pengetahuan Yang dikatakan primitif Tidak tutup badan Kan tidak pakai baju nih Setelah berkembang ilmu pengetahuan Mereka sudah mulai pintar Mereka mulai meletakkan kain di badannya Mulai kenal baju Jadi kalau sekarang Orang-orang mengaku teknologi canggih Kembali tidak pakai baju Berarti kembali ke masa primitif Jawaban yang sistematis Yang memang ilmiah pada tempatnya Kenapa harus dianggap aneh malah orang Kalau tertutup Semoga Allah berikan hidayah muslimin dan muslimat Agar menjalankan agama Allah SWT Dan hiduplah mulia dengan Islam Tidak ada sesuatu yang Allah SWT perintahkan Dalam agamanya Kecuali pasti kemuliaan bagi kita Apa saja Yang Allah haramkan Tinggalkan berbahaya bagi kita Yang Allah halalkan nikmati Dan lebih banyak yang halal Serta semua yang diperintahkan Pasti memiliki hikmah-hikmah yang besar Hanya mungkin kita yang belum mengetahuinya Allahu alam